Intro Rumah tangga Bella Sofi dan Suryono tampaknya sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Hari Selasa 16 Februari 2016, Bella ditemani dua kuasa hukumnya mendatangi pengadilan agama Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Suryono. Dengan mengenakan baju jang suit, perpaduan warna putih dan hijau toska, serta jilbab putih, Bella Sofi terlihat begitu tenang. Ia sepertinya sudah sangat siap untuk melepaskan status pernikahannya dengan pria yang menikahinya belum genap setahun itu. Lampu, Lampu. Sabar. Oh, cekin-cekin. Akhirnya nanya, daftar, daftar gugatan, perceraian. Tara resmi sudah terdaftar. Secepatnya, aku panggilan. Karena terus terang, tadi ya ke mana? Papua, jauh ya. Panggilannya ke Papua. Panggilannya langsung ke Papua. Iya, karena yang bersangkutan harus menerima itu dengan secara patut. Kemudian, dia mau nunjuk kuasa siapa, ya terserah. Nah, makanya kan kita juga agak bingung ini. Ya, gak tahu belajar di mana ya. Ya, kita kalau namanya mau ngasih kuasa orang, kan mesti yang jelas-jelas aja gitu. Tak banyak kata yang dilontarkan oleh darah cantik berusia 24 tahun itu. Hanya senyum penuh isyarat yang selalu Bella Sofi tebar kepada para awak media. Namun, menurut kuasa hukumnya, sudah sejak bulan Desember lalu, Bella Sofi memang berniat untuk melayangkan gugatan kepada sang suami. Kita ini udah ngerencanain, sebetulnya sudah agak lama. Desember ya? Ya, Desember. Cuman kan kita konsultasi terus dalam artian, ya kita coba meredam lah. Ya, keinginan ini siapa tahu bisa digamaikan kan tetap enggak. Ya, kebetulan kita juga nonton TV, ya bela. Jadi ya agak-agak sedikit lucu aja kita. Ya, padahal kita rencananya memang pas bela lagi off, lagi off-shooting, ya kita langsung daparin. Memang rencana kita itu, enggak ada hubungannya sebetulnya. Ya, itu kita tunggu di sidangnya. Terima kasih.